Berdasarkan pengajuan dari beberapa organisasi perangkat daerah, bidang aset BKD Keuangan Kepahyang, tahun ini akan melakukan lelang terhadap 37 unit kendaraan dinas milik OPD yang dianggap layak lelang. Ketiga puluh tujuh unit kendaraan tersebut, tiga puluh di antaranya kendaraan dinas roda dua, sedangkan tujuh unit lainnya kendaraan roda empat termasuk mobil dinas jenis Mitsubishi Strada Triton bilik Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan yang saat ini dalam kondisi rusak parah dan telah lama terparkir di halaman kantor dinas perikanan dan ketahanan pangan Kepahyang. Kabit aset BKD Keuangan Kepahyang, Herwin Nufiansyah mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu jika masih ada OPD yang akan mengajukan lelang kendaraan dinas layak lelang untuk dilakukan peremajaan. Namun hal tersebut tentunya masih harus melalui pengecekan dan penilaian apakah sudah layak untuk dilelang atau tidak. Usul yang sudah masuk itu kita cek administratifnya, apakah layak untuk bisa dilelang atau nanti kita kembalikan lagi, mungkin belum memiliki syarat untuk dilelang. Nah setelah itu nanti baru kita melakukan cek fisik nanti. Cek fisik menyesuaikan antara hasil administratif dengan hasil fisik di lapangan kendaraan tersebut. Baru nanti kita melakukan penilaian. Sementara untuk penentuan harga, Herwin menambahkan untuk mengundang tim dari KPKNL terkait kelayakan harga terhadap setiap unit kendaraan yang ditentukan juga oleh kondisi kendaraan dan lelang dilakukan secara terbuka, sesuai dengan kelayakan kendaraan yang kemungkinan nanti akan dipajang di helaman setiap kendaraan agar peserta lelang bisa melihat unit kendaraan.